Halo Assalamualaikum, selamat pagi sahabat ADOC 6J8 Hari ini saya akan gwez ke Eksitol Parungkuda Untuk memantau opening fungsional jalur tol Parungkuda Cengombong Oke, ini adalah pandangan gede Ini adalah area Eksitol Parungkuda Yang sudah lengkap dengan pos terpadu Untuk Lebaran Dukitri 2023 ini Dan beberapa stand untuk rest area Untuk Anda bersirat sejenak setelah melakukan perjalanan yang jauh Lokasinya sangat dekat dengan real kereta api jalur Sukumin Pugor Kereta ini sudah lewat nih Gwez kali ini selain memantau Eksitol Parungkuda Juga hunting kereta api pengorong Sukumin Pugor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagi para sahabat yang melakukan modik tahun ini Untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan seksama Dan jangan lupa untuk berdoa Semoga seluruh selamat, sehat, walafiat Masih ditutup menunggu pukul 7 pagi untuk pembukaannya Ada pun beberapa kedentuan yang diberlakukan dalam opening fungsional C2 Di antaranya adalah bahwa hanya berlepuh untuk penaraan golongan 1 Ruk dan bus di luar rangasuk Dan tanggal untuk berlepuhnya dari tanggal 21 April sampai 1 Mei 2023 Untuk kursinya sendiri dibuka dari pukul 7 pagi sampai dengan 17 Dan kecepatan maksimal dibatasi sampai dengan 60 km per jam Kita coba shoot dari arah putara menuju arah selatan Satu kendaraan sudah standby untuk memusuki di luar jalan bawah Kendaraan saat gas pengamanan juga sudah standby Waktu menunjukkan full 6 lebih 45 menit Dari arah utara kita sudah lihat beberapa kendaraan yang sudah mengantri Mobil satga sudah di persiapan untuk memusuki area Belum opening fungsional Satu orang rekan gue saya juga datang pada hari ini Alhamdulillah jadi saya ada teman Baik sahabat kita pindah lagi posisi pemantauannya Kendaraan sudah bersiap memusuki jalan tol Sebentar lagi open yang akan dibulai Kendaraan inspeksi dari arah Tunggombong Sudah sampai di situ laporan sudah Markah jalan sudah mulai dibuka Sebentar lagi opening akan dimulai Dari arah selatan kendaraan sudah mengenai antrian Dari arah utara kendaraan sudah sangat panjang Sudah sangat panjang dari arah utara Dari arah utara ini tepatnya dari arah Bogor Dari arah selatan kendaraan sudah mulai masuk ke jalur jalan tol Dan menunggu opening pukul 7.04 Dari arah selatan tepatnya dari arah Sukabumi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Memasuki detik-detik opening fungsional Seksi 2 tol Bucumi ini Oke para pedugas sudah menyiapkan Dan membuka marah matahari Dan antrian kendaraan sudah semakin panjang Alhamdulillah akhirnya opening fungsional jalan tol CC2 ini Dimulai dipimpin oleh Satgas Pengamanan Jalanan Timur – Namun selamat menikmati selamat menikmati kecepatan maksimal saat ini dibatasi sampai 60 km per jam menuju arah selatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati